Presiden Joko Widodo membocorkan latar belakang siapa saja yang akan dilantik sebagai Dewan Pengawas KPK. Meski demikian, Presiden masih enggan merinci nama-nama calon anggota dengan pengawas. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo akan melantik Dewan Pengawas KPK bersamaan dengan Komisioner KPK. Periode 2019-2023, Jumat 20 Desember 2019 mendatang. Presiden mengaku telah mengantongi beberapa nama calon Dewan Pengawas KPK. Mereka berasal dari berbagai kalangan dan profesi, seperti hakim, jaksa, mantan komisioner KPK, serta ekonom. Meski demikian, Presiden masih enggan merinci nama-nama calon anggota Dewan Pengawas KPK. Ya nama-nama sudah, sudah maksudnya belum kita pinalkan. Karena kanannya diambil lima. Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana, ya kira-kira itu. Dari beberapa nama yang masuk bursa kandidat Dewan Pengawas KPK, diantaranya Albertina Ho, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Artijo Al-Kostar, mantan Hakim Agung, dan Taufiku Rahman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Periode 2003-2007, yang juga PLT Ketua KPK tahun 2015. Sementara itu, jelang berakhir masa jabatan pimpinan KPK 2015-2019, Ketua KPK Agus Raharjo tidak ikut mengomentari pemilihan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden. Menurutnya, Dewan Pengawas yang dipilih Presiden harus bersinergi memberatas korupsi untuk kemajuan Komisi Anti Rasuah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 atau Undang-Undang KPK yang baru, Dewan Pengawas akan berisi lima orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden.